Halo guys, bertemu lagi dengan saya pada video kali ini saya mau membahas tentang kenapa sih kita harus minum obat sesuai dengan resep dokter nah saya mempunyai pengalaman dan semoga pengalaman saya ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman ya jangan sampai kita minum obat tanpa resep dari dokter nah jadi beberapa waktu yang lalu istri saya tuh divonis mengalami kegagalan kehamilan sehingga janin yang ada di rahimnya itu harus dikeluarkan karena janinnya itu dinyatakan tidak berdetak ya jadi waktu itu dokter kandungan memberikan obat cuma satu yaitu obat namanya itu ini ya Invitec, nah Invitec ini waktu saya baca-baca, saya lihat itu mempunyai kandungan Misoprostol, nah saya ingat kalau gak salah ini kandungan yang biasanya ditemui juga di obat lambung, jadi setelah saya googling ternyata memang betul ya bahwa obat ini, Invitec ini biasanya digunakan untuk menurunkan asam lambung dan juga mengobati kerusakan lambung yang disebabkan oleh obat anti-inflamasi non-steroid ya nah tapi sama dokter kandungan dikasih obat ini saya waktu itu bertanya-tanya ya memang sih kalau kehamilan orang kan mengalami gejala GERD ya salah satunya asam lambung naik tapi waktu saya searching lagi ternyata memang benar ya kalau orang-orang yang mengalami kegagalan kehamilan ya apalagi di usia sangat awal kayak istri saya itu sekitar 6 minggu sampai 7 minggu nah biasanya dikasih obat ini juga obat Invitec ini untuk supaya rahim itu kontraksi dan mengeluarkan janin yang gagal tadi ya nah teman-teman semua coba bayangin ya kalau seandainya nih ada orang misalnya seorang perempuan atau ibu-ibu yang lagi hamil muda gitu ya yang janinnya sehat tapi karena gak tahu dan beli ya penting karena mungkin dari googling atau mungkin dari temannya ya sakit lambung lalu beli obat Invitec ini tanpa resep dokter apa yang terjadi? ternyata terjadi kontraksi rahim sehingga mengalami keguguran ibu ini misalnya salah satu contoh dan mungkin ada contoh-contoh lain ya karena misalnya kita minum obat kita tahu nih memang ini obat untuk lambung tapi ternyata kalau obat ini juga mempunyai khasiat lain yang kita gak tahu makanya kenapa kita harus datang ke dokter konsultasi dan kita minta resep dari dokter apakah minum obat ini boleh apakah gak boleh jadi buat teman-teman semua yang saat ini sedang mengalami gangguan lambung ya mungkin kejala GERD teman-teman jangan asal bertanya kepada orang atau mungkin kepada kenalan gitu ya misalnya oh kamu dulu sembuh obatnya apa ya karena sekali lagi saya bilang setiap orang itu bisa mempunyai gejala yang berbeda-beda dan disebabkan oleh hal-hal yang berbeda jadi gak bisa disamain misalnya kayak saya bisa saja berbeda dengan orang lain bisa saja mungkin sama tapi kita kan gak boleh ya menerka-nerka ya daripada kita mengalami kerugian ya salah satunya ini yang baru saya tahu ya baru saya temukannya oke ini saja sharing saya tentang obat yang harus dengan resep dokter sampai ketemu dalam video selanjutnya bye bye bye